Ratusan perawat berstatus pegawai negeri sipil dan honorer Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor direksi Rumah Sakit. Aksi ini dilakukan terkait beban kerja yang dianggap tidak masuk akal. Dalam aksi ini sempat terjadi kericuhan setelah sejumlah wartawan dilarang melakukan peliputan. Aksi yang dilakukan hanya beberapa jam usai apel bersama ini. Spontan membuat suasana di rumah sakit tericu. Apalagi ratusan perawat yang terdiri dari 600 orang berstatus PNS dan 100 orang masih berstatus honorer ini menolak masuk kerja. Tidak hanya memilih berkerubun di depan kantor direksi Rumah Sakit, sejumlah perawat juga menyampaikan orasinya memprotes kebijakan manajemen yang memberikan beban kerja kepada mereka 1 berbanding 16 pasien. Padahal menurut mereka maksimal setiap SDM yang ada hanya bisa melayani 6 pasien. Menurut para pengunjuk rasa keberatan mereka tersebut didasarkan pada standar kinerja sesuai undang-undang keperawatan. Atas dasar itu mereka meminta agar manajemen rumah sakit jeli dalam permasalahan yang terjadi. Memang dari luar, tapi manajen sampai manajen-manajen. Menuntut direksi untuk lebih fair kepada pendagang keperawatan. Untuk melakukan penghitungan pendagang keperawatan yang sebenarnya. Sehingga perawat bekerja sesuai dengan porsi kerjanya dan perawat bekerja tidak di luar dari porsi kerjanya. Dengan SDM yang ada itu, saya mengajakkan teman-teman perawatan agar melakukan manajemen sehingga pekerjaan itu bisa diselesaikan. Jadi bukan kekurangan terat yang saya sampaikan, tapi bagaimana dengan kondisi SDM itu kita dapat bekerja sebagai tugas perawat secara khusus.